Saya kira ini yang ditunggu oleh kehidupan industri, karena sebetulnya bagi industri, khususnya industri hilir, kalau boleh disampaikan dalam petik, we are at the mercy of dari hulunya itu. Jadi kalau ada kebijakan, dan saya kira akan ada kebijakan untuk mengidentifikasikan, untuk memilih produk-produk misalnya mineral yang akan kita kurangi ekspornya, atau bahkan kita larang ekspornya agar supaya industri hulu yang ada di Indonesia bisa berkembang. Jadi kita atau kami percaya bahwa dengan mengurangi ekspor, seperti sebetulnya nikel, atau bahkan dengan melarang ekspor, itu kita mengundang industrinya itu sendiri untuk masuk ke Indonesia, karena kita mempunyai cukup atau kemewahan dari mineral atau bahan-bahan pertambangan itu yang ada di Indonesia yang bisa menjadi bahan baku untuk para industri. Ini sedang kami kaji, sedang kami kaji bahan-bahan apa saja di luar nikel, nikel sudah, yang akan segera kita buat regulasi, mungkin itu untuk merangi ekspornya, atau bahkan untuk melarang ekspornya agar industri bisa masuk ke Indonesia. Ya, termasuk juga mungkin suatu saat juga CPO akan dilarang juga ya Pak, kalau untuk mentahnya kita ekspor ya Pak. Bagaimana upaya di dalam negeri sendiri untuk meningkatkan nilai tambah untuk sawit, Pak? Semua nilai tambah bisa ditingkatkan atau bisa didapat dari pengundangan teknologi. Jadi bukan hanya untuk kelapa sawit, tapi seluruh industri-industri yang khususnya yang tadi saya sampaikan, ya khususnya lima industri yang akan kita dorong, itu akan dengan menggunakan teknologi, maka mereka akan meningkatkan produktivitas. Nah, jadi bukannya sawit. Tapi juga tentu, ya, sawit akan merupakan sebuah produk yang dibutuhkan dalam pasar dalam negeri, karena kita sedang membangun program B30, ya, dan ini akan dikembangkan dalam dua tahun ke depan menjadi B100. Jadi, kebutuhan dari kelapa sawit yang ada di pasar domestik itu akan menjadi sangat kuat. Oke, terakhir.